Saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU? Apakah itu Bawaslu? Dan kita berharap memang Bawaslu akan respon. Sayang tidak semuanya respon. Maka setelah pengumuman tadi malam, Tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah makamah konstitusi. Kami sudah menyiapkan tim dari Kegokong untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau sabu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan bagi konstitusi nantinya. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. Setelah duluan dan putusan MK-MK, setelah juga kita melihat penyelenggara pemilu juga mendapatkan hukuman etik, maka tentu saja kita mesti mengembalikan kredibilitas demokrasi kita ini jauh lebih baik. Dan untuk itu tim akan segera mendaftarkan itu dan mudah-mudahan akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita MK lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.